Nah guys sekarang aku ada di area Surabaya Timur lebih tepatnya area dekat Raya Kenjeran Ya lokasinya ada di Gading Pantai Di belakang aku ini ada rumah yang masih 1M Lokasinya strategis kalau mau ke Raya Kenjeran cuma 2 menit aja Ke Pakuang City cuma 8 menit aja Nah jadi ini pun harganya yang paling menarik sih Harganya masih 1M Nah penasaran detailnya dalam setiap apa? Simak videonya sampai selesai Nah guys sekarang aku mau nge-review rumah terbaru area Surabaya Timur yang tadi aku sebutin ya Lokasinya dekat banget ke Raya Kenjeran Ke Pakuang City juga dekat banget Modelnya ini Skandinavian Kita kebabis Dimensinya kurang lebih sekitar 9 ya Lebarnya panjangnya 10 Dan ini kalau kita lihat road jalannya juga gede banget 2,5 mobil ya Kalau yang kesamping yang sisi taman ini Ini roadnya bisa sampai 3 mobil Tapi harus dipepetin ya Nah ini aku kurang wepet Ditaruh mobilnya seperti ini Jadi kalau dipepetin roadnya bisa sampai 3 mobil Nah bonus plusnya ini sampingnya taman persis Pasat rumahnya ya Skandinavian seperti ini Dan yang paling menarik Harganya ini loh guys Harganya ini masih 1M Jadi kamu dapat luas 90 Dengan luas bangunan kurang lebih sekitar Ya hampir 150an lah ini Nah tapi harganya masih 1M Menarik banget Nah ini kalau kita masuk Depannya ini sudah dikasih ya Kasih pagar seperti ini Pagar besi Karponnya Cukup untuk 1 mobil Dan ini juga sudah dikasih keramik Yang gak kasar Dan sisi samping ini Ini merupakan untuk area tamannya Tembus ke arah samping juga Nanti menuju ke akses asisten rumah tangga Standownnya ditaruh sini Untuk meteran air disitu Dan disamping sini ada area untuk pompa air Ya postnya disini Untuk setting tank Tempinya disitu Nah Kalau kita lihat Masa depannya ini juga sudah banyak Pemakaian roster-roster ya Jadi kalau dari luar Kelihatan cakep banget Pemakaian warna rumahnya pun Juga tone-nya pakai coklat sama putih Dan untuk kusen-kusen Ini juga sudah pakai aluminium Nah kebetulan kalau kita lihat Ini kan kalau kita masuk ya Ini pintu masuknya juga pakai solitor Dan dalam aluminium juga Ini begitu masuk Emang langsung kelihatan tangga Kenapa? Ya karena dimensinya tadi itu guys Gak terlalu panjang Tapi lebar banget Nah untuk ruang tengahnya ini Kurang lebih sekitar 3,5 x 5 Ya Kalau kita lihat seperti ini Karena nanti living room Sudahnya kalian atur Bawah tangga sini ya Dining roomnya tetap persis Sampingnya Capur ini Nah Kalau kita lihat seperti ini Nanti kalian tinggal bikinkan Backdrop yang cantik lah Disini Supaya bisa dipakai Nah di lantai satu ini Juga sudah ada satu kamar tidur Posisinya disi depan tadi itu ya Dan kamar mandi disamping sini Untuk granitalnya dia pakai 60-60 Warna krem seperti ini Ya Berserat Dan untuk kamarnya Kamar bawah ini Gak terlalu besar 2,5 x 3 Tapi sudah punya Bukaan jendela yang cukup besar juga Floor 2 ceiling Kurang lebih sekitar 3,2 meter Rumah ini guys Dan kamar mandinya pun Ini juga sudah full keramik ya Seperti biasa Ini dikombinasi Ceramik Ceramik mosaiknya Sama keramik putih Ya Saniternya dia pakai onda Dan juga pakai tutuh Untuk Closetnya Painternya juga sudah dikasih Seperti ini Eh Sorry Dapurnya juga sudah di top table Dan juga sudah dressing Sininya pun merek onda Dan disamping sini Merupakan area Asisten rumah tangga Ini samping sini Kamar mandinya Ya Ini kamar mandinya Dan disamping ini Kamar tidurnya Kurang lebih kalau luasan 2 x 2 lah ini Kamarnya Di sampingnya sini Ini merupakan area cuci dan jemur Nah Tapi kalau kalian Tidak mau jadi area cuci dan jemur Kalian mau Maju lagi area cuci jemurnya Di samping sini Ya Setelah kalian tinggal Tambah roster ini Rosternya kalian perbesar Masuk ke sini Jadi areanya bisa dipakai Di sini untuk cuci dan jemur Area sini Kalian bisa pergunakan Sebagai dapur kotor tambahan Tinggal kalian Kasihkan nanti aja Nah Nah itu sudah menarik banget lah Jadi sudah amat membantu Kalau kalian butuh Area outdoor Untuk Masak Nah ini merupakan Akses untuk Asisten rumah tangga Menuju ke samping Ke arah paman Nah itu Perbagian lantai satunya Jadi sebetulnya Untuk dimensi 9 x 10 Ini lumayan banget guys Tangganya sendiri Lebarnya kurang lebih 1 meter Handel kayu Pembatas ini Juga besi coating warna itu Nah Di area tangga Juga sudah dikasih pencahayaan ya Di sini Tapi ini Tidak bisa dibuka Tutup Sebagai jendela Di lantai 2 ini Juga masih punya Selasar kecil di sini Mau kasih kursi Atau meja Juga bisa Tapi kalau meja Terlalu besar ya Kasih kursi aja lah Buat duduk-duduk Ini juga bisa Ini kalian mau kasih Dispensers ini Juga masih cukup Kamar anak di sini ini Salah satu spot Yang buat aku Cukup menarik ya Meskipun dimensinya Enggak luas 2,5 x 3 Ini juga sudah punya Kamar mandi dalam Ya Jadi lantai 2 ini Setiap kamarnya Punya kamar mandi dalam Dan ini juga Sudah punya space Di sini Ya Ini punya area outdoor Kayak balkon gini Sayangnya cuman Memang ada kabelnya ini Ya Nah Kalau mau lebih hati-hati Minta tolong Ke pemkot Untuk kabelnya Diangkat lagi Lebih tinggi Oke banget ini Jadi buat duduk-duduk Nyantai-nyantai Enak banget ini Sekarang Ke area Maser betulnya ya Nah ini merupakan Area maser betul Di hatinya kurang lebih Sekitar 3,5 x 5 Ya Ini yang paling besar Sudah punya area Jendela yang besar banget Di samping sisi kanan ini ya Ini jendelanya bisa dibuka juga Kedua Nah Kamar mandi dalam ini pun Eh sorry Kamar utama ini pun Sudah dikasih Kamar mandi dalam Nah ini Dan juga Dia juga Masih ngasih permainan Pelafon ternyata Di kamar utamanya Rumah ini Dijual di angka 1 emang Buat kalian yang tertarik Survei Kalian bisa Bugi di nomor UD di video ini Link juga ada di video See you on the next video Nah ini yang kedua Yang tipe lebih kecil Yang 6 x 10 guys Modelnya sama Fasanya model skandinav Yang seperti ini Dan ini Sudah punya permainan Rostos juga Di depan-depan Maupun di atasnya Sama-sama sudah Dikasih pagar Lalu jalan juga 2 setengah mobil Dan Ini Juga sudah punya Satu carport Di area sini ya Dan untuk area jemurnya Pastinya tentunya Sudah ada di depan sini Lengkap dengan area pompanya Supaya tidak kelihatan Dari luar Jadi sudah diperhitungkan Dan cakep banget ya Nah ini Kita masuk ke area pintu utamanya Ini juga sudah pakai Solidor Dan juga handle aluminium Nah karena dimensinya 6 Ini tentunya Tidak terlalu panjang ya Nah ini kalau kita masuk Dimensinya kurang lebih Sekitar 5 x 6 guys Nah jadi area open space Seperti ini Memang karena Cuman dimensinya 6 x 10 Open space yang tentunya Kalian tidak dapat Terlalu besar ya Tapi cukup banget Jadi area Living room kalian Bisa taruh disini Area dining room Kalian bisa taruh disini Ya Ini juga sudah Dilingkapi dengan Permainan pelafon Dan area dapurnya Ada disini guys Bisa punya Silahkan sudara Yang menuju ke atas ini Sudah disiapkan ya Nah Di lantai 1 ini Juga sudah ada Satu kamar tidur Ini kurang lebih Dimensinya 2,5 x 3 Juga punya Satu bukaan jendela disana Dan untuk Kamar mandinya Selanjutnya kita Memangkatkan space yang ada Di bawah tangga Ini turun 2 step tangga Dan kamar mandinya Seperti ini Speknya sama Juga pakai Toto dan onda Dan keramiknya Juga sama Ukuran 60 x 60 Lebar tangga 1 meter juga sama Keramik motif kayu Punya handle kayu Dan juga Ini juga sudah punya Pembatas dari tangga Besi Coating warna hitam Area tangganya Juga sudah dikasih Pencahayaan Seperti ini Ya Kaca mati Dan ini Area lantai 2 nya Area lantai 2 nya Juga gak lupa Selanjutnya ini Dikasih permainan pelakon Dan Punya 2 kamar ya Ini kamar utama Ini kamar anak Kamar anaknya Sama dimensinya 2,5 x 3 Sudah lengkap Dengan kamar mandi dalam Seperti ini Nah Juga punya Jendela Ini ke arah luar sih Nah ini untuk Sirtuasi udara Ke arah dapur Ini master bedroom nya Master bedroom nya Cukup lega lah Ini dimensinya Karena 3,5 x 5 Jadi masih cukup lega Dan ini juga sudah lengkap Dengan area kamar mandi dalamnya Gimana Mini house ini Harganya 1,3 M Jadi masih 1 M Lokasinya strategis banget Area Surabaya Timur Detail dan survey Kumpung UD Yang nomor ada di video ini Link juga ada di video See you on the next video